Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesihatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Salah satu sunnah solat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6000 lebih ayat Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam salat Dan semua surah maupun ayat di dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada Just 30 Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat di dalam surah-surah yang panjang Dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen terdentu Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan dan lain sebagainya Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surah atau ayat apa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW saat melaksanakan salat subuh Dari Qutbah bin Malik beliau pernah berkata Ia pernah salat subuh bersama Rasulullah SAW Pada rakaat pertama beliau membaca ayat iaitu surah Qaf ayat 10 hadis riwayat muslim Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahawa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada saat salat subuh Setelah membaca surah Al-Fatiha Beliau lalu melanjutkan membaca surah Qaf sampai ayat ke-10 saja Lalu dilanjutkan rukuk dan seterusnya Kenapa Rasulullah SAW membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu salat subuh? Apa keutamaannya? Isi surah Qaf ini intinya adalah Untuk memperingatkan manusia tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya manusia Begitu juga peringatan tentang hari bermangkit Hari dihisap, surga, neraka, pahala, dosa dan lain sebagainya Supaya kita selalu ingat kepada Allah SWT Bahawasanya akan ada hari berbangkit Di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur Lalu dihisap semua amalannya Dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia Dan bagi yang banyak amal buruknya Akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaan Na'udzubillah min zalik Lalu pada rakaat kedua Surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW Dari Amir bin Haris berkata Aku mendengar Rasulullah SAW pada saat salah sobuh membaca surat At-Takwir Hadis riwayat At-Nasani Di dalam Al-Quran Surah At-Takwir ini pun juga berbicara Peringatan kepada manusia tentang hari kiamat Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya Keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur Terjadinya guncangan gempa di mana-mana Matahari akan digulung sehingga gelap gulida Dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah SWT Tentang amal perwatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh? InsyaAllah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Dan memunculkan kehusukan di dalam salat bahwasanya Kita semua akan meninggal dan akan sangat jelaka Saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah SWT Untuk itu disarankan untuk kita semua Bacalah dua surat ini saat mengerjakan salat subuh Dan fahami maknanya dengan baik InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang senang biasa ingat kepada Allah SWT Selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah SWT Selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya Amin ya Rabbul Alamin Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!